halo assalamualaikum hai teman-teman apa kabar kudoakan semoga kalian sehat-sehat semua dimanapun berada ya seperti biasa aku masih di rumah ibu mertua aktivitas aku selama di rumah mertua seperti ini ya kalau pagi ya beberes masak ngurus mama juga ya seperti itulah teman-teman hari ini mau masak apa ya adanya aku bayam cuman bosan ditumis lagi dibening lagi jadi aku punya ide Oke teman-teman ikutin terus ya aktivitas aku hari ini sebelum nyanyi bayamnya nih aku lagi mau buat bumbu ikan jadi teman-teman aku kalau goreng ikan tuh biasanya pakai bumbu kunyit ketumbar bawang putih gitu terus diulek biar gorengnya tuh nggak bau amis gitu loh nah teman-teman sebelum goreng ikan aku goreng tahu dulu ini tahunya sebagian udah ada yang matang dan sekarang aku mulai ini mau tongin bayam ya nanti rencana bayamnya nih mau aku rebus-rebus aja nanti juga mau aku tambahin toge ya tadi aku udah beli toge di warung oke teman-teman ini tahunya sudah matang ya jadi aku angkat dan kita lanjut goreng ikan ini ikannya ikan lele ya aku ketengin dua gitu karena agak lumayan besar dan tungku sebelahnya itu aku sedang bikin nasi liwet ya karena suami itu nggak suka nasi di magicom karena nasi yang di magicom tuh agak lembek gitu maklum untuk orang tua oke teman-teman ini di apa nyangin bayamnya sudah selesai kita cuci dulu ya sebelum kita rebus selamat menikmati oke ini aku lagi manasin air rebusannya ya dan setelah mendidih baru kita masukkan yang pertama kita masukkan toge dulu ya karena toge itu enggak lama-lama dia ngerebusnya aku pengen tuh yang masih ada kriuk-kriuknya gitu lup 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 gitu kan abis itu baru kita angkat tapi sesuai selera juga ya kalian juga boleh kok ngerebus toge nya agak lama bagi yang nggak suka setengah matang ya kalau aku lebih suka seperti ini setengah matang gitu nah sekarang lanjut bayamnya ya bayamnya kita rebus kita rebus sampai empuk juga ya nah teman-teman ini udah siap semua tinggal kita saji di tempat seperti ini ya dipiring juga nggak apa-apa sih dan ini toge nya setelah ini kita tinggal buat bumbunya kebetulan aku punya bumbu yang jadi ya kemarin aku dikasih bumbu kacang gitu bumbu bumbu dari bibi ya dan si bibi itu orang Sunda tinggal kita ngasih air panas kayak gini diseduh gitu ya dan si bumbunya ini sudah ada garam-garamnya gitu ya garam kayak gula gitu nah seperti ini ya penampilannya kalau di tempat kalian apa namanya kalau disini pecel wah ayamnya kencang kali suaranya kalau di tempat kalian apa namanya kalau disini pecel kalau di kampung aku juga di Sunda tuh pecel juga ya sampai disini dulu ya teman-teman videonya terimakasih sudah ngikutin aktivitas aku hari ini sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman oh iya jangan lupa teman-teman dukung channel aku ya dengan cara subscribe terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah